Ini aku ambil data dari Google gitu ya, Google tuh bikin research gitu ya, kalau di tahun 2020 ini gitu ya, di saat waktu pandemi itu tuh ada 21 juta konsumen digital gitu baru, nah mereka itu baru mungkin karena selama pandemi kan kita nggak bisa keluar tuh ya, kita nggak bisa keluar belanja mungkin kalau dulu bisa offline gitu ya, ke toko-tokonya gitu, kalau sekarang mungkin waktu pandemi sampai sekarang mungkin banyak gitu ya, kita yang dipaksa buat belanja secara online, nah itu mungkin salah satu peluang kita juga sebagai business owner gitu ya, buat masuk ke dunia digital gitu, nah ini yang menariknya juga dari 21 juta ini, 72% itu adalah datang gitu ya, dari daerah-daerah yang bukan kota besar gitu ya, justru dari kota-kota yang mungkin penduduknya sebenarnya nggak banyak, tapi ternyata mereka sekarang udah mulai aware gitu ya, akan dunia digital yang mana mereka sekarang kalau mau ngapa-ngapain ya, ada di handphonenya mereka gitu ya, mau belanja gitu ya, itu bisa, jadi teman-teman bisa pakai juga buat jadi insert juga teman-teman ketika teman-teman mau belan bisnis, atau teman-teman mungkin udah coba bisnis dan mau expand juga gitu ya. Oke, nah kenapa sih e-commerce gitu ya teman-teman, nah apalagi semenjak pandemi ini kayaknya emang kita dipaksa gitu ya, buat ngerubah behavior kita gitu ya, dari gigitan sehari-hari, mungkin kalau dulu teman-teman yang masih sekolah atau orang tua gitu ya, anak-anaknya sekolahnya offline tetap muka, kalau sekarang semuanya digital gitu ya, buat penuhin kebutuhan sehari juga bisa gitu ya, pakai online platform, sekarang banyak banget teman-teman, pilihannya tinggal pilih mau pakai yang mana gitu ya, nah, kenapa e-commerce? Pertama, ini pasarnya luas banget gitu ya, jadi dari data yang kita gather dari Tim Circle, biasanya ada research tahunan gitu ya, ada 135 juta masyarakat Indonesia yang menggunakan internet dan menghabiskan waktunya 8,5 jam online tiap harinya teman-teman, nah, jadi bisa dibayangin mereka hampir setengah harinya dipakai buat pakai internet gitu ya, buat belajar atau buat simply cari-cari insight, cari-cari inspirasi juga gitu ya, di mesin pencarian yang teman-teman juga itu mungkin bisa juga jadi salah satu potensinya teman-teman gitu ya, buat dapetin tadi mungkin engagement atau awareness dulu nih buat brand.com gitu. Lalu, yang kedua ada perilaku konsumen Indonesia ini, kalau dicatat ini ada 93% yang udah bisa akses internet teman-teman, jadi udah lumayan banyak ya teman-teman di Indonesia, jadi nggak hanya mungkin di kota-kota besar aja yang udah ada infrastruktur internetnya gitu ya, bisa akses, tapi udah tersebar juga di daerah-daerah kecil di Indonesia gitu, sama ada juga 88% ternyata yang beli produknya secara online gitu, apalagi waktu awal pandemi gitu ya, nah itu mungkin jadi hampir semua orang kota DC Info beli produk secara online, atau cari produk secara apapun secara online gitu, sama yang terakhir itu udah pertumbuhan e-commerce gitu ya, jadi seperempat kegiatan belanja retail di Indonesia itu tuh, sepertinya diprediksi gitu ya, ada di 2022, nah tahun ini gitu ya, karena mungkin di 2020 mungkin masa penyesuaian gitu ya, mungkin buat semua orang yang belum terbiasa belanja online, sekarang mungkin udah terbiasa, nah mungkin hasilnya tuh sekarang, sampai mungkin tahun 2025 mungkin orang-orang bakal belanjanya mungkin preferal di online dibanding offline gitu, gitu, bagi nanti bakal temu juga 4 kali lipat buat ini ya, mempercepat penemuan recovery ekonomi Indonesia selama COVID yang sekarang Alhamdulillah udah membaik juga ya gitu, semoga juga dengan membaiknya kondisi saat ini, teman-teman juga udah bisa mulai grow lagi bisnisnya, mulai dari yang mungkin yang baru mau mulai atau yang udah mulai bisnis gitu ya teman-teman, seperti itu. Lanjut, nah kenapa sih kita harus mulai gitu ya masuk ke bisnis dari digital, nah yang pertama mungkin pengalaman belanja bagi para calon konsumennya teman-teman gitu ya, mulai dari cara pembayarannya gitu, terus mereka bisa tracking juga kira-kira orderannya udah sampai mana sih gitu ya, udah dikirim atau belum, kalau udah dikirim, udah sampai kota mana gitu ya, kalau emang biasanya kan ada transit tuh gitu ya di hub-hub 3PL-nya atau kurirnya, nah itu mungkin dari sisi customer pun mereka lebih nyaman juga karena mereka bisa nge-track gitu. Yang kedua juga para customer atau konsumen teman-teman juga bisa ngeliat katalog atau produknya teman-teman itu dimanapun dan dari gadget apapun gitu ya, yang mereka punya, mereka bisa akses gitu. Jadi nggak perlu datang dulu ke tokonya gitu ya, itu udah span waktu berapa lama, belum macet, belum apa, nah ini mungkin dengan adanya platform online gitu ya, teman-teman bisa mempermudahkan customer buat tahu brand-nya teman-teman gitu, mereka, kita jual apa sih gitu ya. Lalu juga tadi yang ketiga, sorry ya, ini buat branding juga teman-teman gitu ya, buat teman-teman ngebangun branding juga yang konsisten biar para customer juga tahu gitu, oh ini ada brand, kalau saya mau cari produk A gitu ya, kayaknya saya ingatnya brand A gitu, nah mungkin itu karena teman-teman udah masuk ke Duda Digital dan udah bikin branding yang konsisten juga gitu. Lalu ada juga ini nih, buat teman-teman mungkin yang udah mulai gitu ya, bisa expand juga nih dengan adanya platform online, tadi mungkin dengan kita bisa beriklan nih platform-program yang udah ada gitu ya, mungkin nanti bisa dibantu juga sama tim BDD kalau teman-teman tertarik, nah itu juga bisa memperluas cakupan audiensnya teman-teman gitu. Lalu di sini yang kelima, ini lumayan banyak ya teman-teman, di sini juga ada konten yang mampu disesuaikan sama teman-teman, jadi kontennya itu bisa di-adjust gitu ya, berdasarkan kebetulan bisnisnya teman-teman gitu. Kalau mungkin sekarang lagi ngetrendnya apa, kita juga bisa adjust, jadi nggak harus kita buat konten itu sama terus, jadi bisa disurkan aja kira-kira sama euforianya, atau yang lagi viral di periode ini gitu, tentang apa kita juga bisa ikut-ikutan tuh, supaya lebih relate juga sama audiensnya kita atau sama para calon customer-nya kita. Lalu juga, ini brand dapat mengoptimalkan pengembangan kreatif konten, nah ini mungkin konten ini kan sebenarnya jenisnya banyak, mungkin nanti bakal share sedikit juga terkait jenis-jenis konten itu ada apa aja sih teman-teman. Oke, nah ini buat, mungkin saya mau share sedikit gitu ya, buat teman-teman ketika kita mau buat toko online gitu ya, toko online kan sebenarnya banyak ya, bentuknya gitu ya, ada yang cukup kita jualan via WhatsApp gitu, bikin status, atau kita cuma bikin story Instagram gitu ya, itu juga kan sebenarnya toko online juga ya, customer bisa tanya-tanya lewat situ, bisa order juga lewat situ, nah ini mungkin tapi yang lebih advance itu biasanya ketika kita mau buat toko online gitu ya, yang bentuknya dalam bentuk website, nah teman-teman mungkin yang pertama dilakuin itu, di sini juga perlu, tadi ya terkait konten, kita perlu siapin visualnya gitu, visualnya juga mungkin perlu disiapkan, terus kita juga punya research, perlu resep nih, keywords-keywords apa kira-kira yang cocok buat brand kita gitu, karena biasanya nggak semua keywords ini cocok gitu ya, buat brand-brand teman-teman, jadi teman-teman perlu lakuin research juga, sama tadi ketika kita mau bikin konten, mungkin perlu research juga kira-kira yang lagi trending itu apa sih gitu, ya mungkin kita bisa bangun kontennya dari situ. Lalu yang kedua juga ada alokasi tim, nah ini penting juga nih buat teman-teman, tapi mungkin banyak juga teman-teman yang masih belum punya tim, nggak apa-apa, banyak juga klien-klien circle yang cuma punya ya satu admin atau bahkan sebagai owner, sebagai admin, sebagai staff konten juga, keuangan juga gitu ya, nyambi-nyambi itu juga nggak masalah sebenarnya gitu ya, kita sama-sama belajar, jadi mungkin kalau buat alokasi tim, kalau buat teman-teman yang baru, kayaknya nggak perlu, kalau belum ada resource-nya nggak apa-apa, mungkin bisa baca sendiri juga gitu. Lalu juga ini buat traffic-nya ada dua ya, ada yang organik sama iklan online, nah mungkin tadi yang lebih relate sama bahasan hari ini adalah konten, traffic, sorry, traffic yang datang lewat iklan online atau ads yang teman-teman pasang di beberapa platform sosial media. gitu, sama ada kolaborasi juga, ini kolaborasi biasanya teman-teman bisa collab sama brand yang teman-teman udah kenal gitu ya, atau bahkan collab sama yang brand yang jauh banget gitu ya, misalnya kalau teman-teman jual produk fashion, tapi teman-teman collabnya sama brand yang ada atau yang jual gitu ya makanan F&B gitu, itu juga sebenarnya nggak masalah, itu juga bisa salah satu cara kita buat promosiin produk kita. gitu, sama biasanya kita perlu bikin produk yang beda gitu teman-teman, jadi kalau kita perlu research dulu tuh kira-kira di pasar ini udah ada produk apa aja sih, kita mau jual apa, kalau baju juga kan udah banyak banget gitu ya saat ini, nah kira-kira yang bikin beda supaya para challenge sama kita tuh ngeliat, oh ini brandnya jual produknya beda ya, gitu, nggak sama dan nggak banyak juga, nggak pasaran gitu. itu salah satu yang bisa di highlight juga sama teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.